Tim Buser Naga Polres Pakal Pinang menyergap dua pelaku perampokan nasabah bank yang pernah menggondol uang korban hingga ratusan juta rupiah. Kedua pelaku terpaksa ditebak lataran melawan saat dibinta menunjuk barang bukti hasil kejahatannya. Kedua pelaku perampokan di sejumlah lokasi di ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Blitung ini. Namun, pergerakan pelaku yang terbilang licin memaksa Buser Naga Polres bekerja ekstra dan baru berhasil menyergap pelaku pada sore hari. Kedua pelaku yang berbuncengan sepeda motor berhasil disergap di pinggir jalan ketika akan beraksi mengincar korbannya. Polisi kemudian menggeledah kontrakan pelaku dan ditemukan sejumlah barang bukti. Kedua pelaku lalu diminta menunjukkan tempat mereka membuang barang bukti berupa tas milik korban. Di sini, kedua pelaku melawan petugas hingga memaksa polisi mengambil tindak tegas terukur dengan dua tembakan di kaki para pelaku. Kedua pelaku masing-masing Alex 28 tahun dan Ari Sanjaya 31 tahun warga asal Palembang, Sumatera Selatan. Mereka sengaja datang ke Pangkal Pinang hanya untuk merampok. Saat beraksi di Pangkal Pinang, pelaku tiga kali berhasil menggondol uang para korban yang jumlahnya lebih dari 200 juta rupiah. Dari korban pertama, pelaku menggasak uang 115 juta rupiah. Korban kedua, 168 juta rupiah. Dan korban ketiga, 45 juta rupiah. Sebelum beraksi, pelaku telah membuntuti korban dari dalam bank dengan modus berpura-pura menukar uang di bank. Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri ke daerah asalnya dan kembali lagi ke Pangkal Pinang ketika hendak merampok lagi. Maret 2021 ini, pada saat sore hari, kami berhasil menangkap pelaku spesialis suras yang berasal dari Bayu Agung, Oki, Sumatera Selatan, Palembang. Di mana kami sudah mengintai pelaku ini pada beberapa TKP yang telah terjadi di kota Pangkal Pinang ini. Pelaku-pelaku ini memang khusus korbannya nasabah bank. Nah, maka korban ini khusus nasabah bank ya sudah mengintai, membuntuti korban. Jika korban itu lalai, maka pelaku melakukan perampasan terhadap uang milik korban nasabah ini. Maka kejadian ini, kami mendapat informasi bahwa barang bukti tersebut masih ada beberapa sisa yang ada di pelaku. Dan pelaku ini setelah selesai melakukan eksekusi, pelaku ini kembali lagi ke Palembang. Setelah situasi tenang, maka pelaku kembali lagi ke Pangkal Pinang melakukan aksinya. Nah, pada saat kami mendapat informasi pelaku sudah datang ke Pangkal Pinang, kami langsung melakukan pengurupakan. Kami menemukan beberapa bukti. Barang bukti hasil sisa yang sebelumnya. Baik itu sepeda motor, uang sisa, dan barang bukti sisa-sisa daripada identitas korban. Sehingga kami ingin mengembangkan beberapa PKP lagi, tapi pelaku sempat melakukan perawanan dan kami melakukan penelukuhan untuk tindakan tegas dan terukur. Dari tangan keduanya diamankan beberapa uang tunai berbagai pecahan, buku tabungan dan kartu ATM sejumlah bank, kunci letter T, satu sepeda motor, beberapa tas serta pakaian. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, dan Gogon Ainews, melaporkan.